Berabad-abad menjajah bumi Nusantara, Belanda mendirikan banyak bangunan untuk kepentingan mereka sendiri. Mayoritas berupa benteng pertahanan dan gedung administrasi. Karena dibangun dengan bahan dan teknik berkualitas tinggi, bangunan tersebut banyak yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Lebih dari seabad ditinggal tuannya, gedung dan benteng itu menjadi terbengkalai. Kondisi lembang, kotor, dan gelap menarik makhluk halus untuk mendiami bangunan tersebut. Rumor angker di tengah masyarakat menjadi tak terbantahkan. Berikut ini, lima bangunan peninggalan Belanda di Indonesia yang terkenal angker dan kental dengan hal mistis. 1. Rumah Sakit Darmo, Surabaya Didirikan tahun 1897, Rumah Sakit Darmo, Surabaya tersohor karena keangkerannya. Karena dulunya digunakan sebagai rumah sakit khusus Londo. Hantu noni Belanda konon sering menampakkan diri di sana. 2. Benteng Pendem Dingawi berdiri kokoh sebuah benteng peninggalan era kolonial yang diberi nama Benteng Pendem. Saat matahari mulai tenggelam, tempat itu menjadi mencekam. Karena dulunya adalah bekas medan perang. 3. Museum Fatahila Museum Fatahila menjadi saksi bisu pembantaian pemerintah kolonial Belanda terhadap etnis Tionghoa di Jakarta. Konon sering terdengar rintihan tangisan ketika hari mulai gelap. 4. Benteng Rotterdam di Makassar Bekas lokasi pembantaian Benteng Rotterdam di Makassar syarat akan hal mistis. Aura kesedihan dan kekejaman menyelibuti tempat tersebut sehingga bikin bulu kuduk berdiri. 5. Benteng Van Der Wijk di Gompong Benteng Van Der Wijk di Gompong tidak kalah seramnya. Residual energi para serdadu Belanda membuat di tempat tersebut sering terdengar suara derap sepatu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like. Share, Subscribe, dan klik lonceng ya!